Sementara itu, kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun juga digelar oleh Polres Karimun, Polda, Kepulauan Riau. Kegiatan ini dilaksanakan di Estin Negeri 06 Bukit Senang, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan, Karimun. Sebagai bentuk sinergi percepatan vaksinasi COVID-19, Polres Karimun menargetkan sebanyak 100 dosis vaksin dan sudah terrealisasi sebanyak 111 dosis vaksin yang terdiri dari 106 orang anak, 2 orang remaja, dan 2 orang dewasa serta 1 orang masyarakat lansia atau lanjutusia. Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano mengatakan target vaksinasi ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah bagi para pelajar yang sudah dilaksanakan 100% pada tahun 2022 ini. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 06 Karimun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kapolres Karimun yang telah melaksanakan vaksinasi di SD 06 Karimun. Mudah-mudahan semua kerjasama dan semua aktivitas yang Bapak lakukan mendapat rido dari Allah SWT dan semoga semuanya kita sehat walafiat. Dalam kegiatan vaksinasi ini juga terhubung dengan aplikasi Zoom dari Dom Bell, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang dibimbing langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Ristio Sigit Prabowo ke seluruh jajaran yang melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tim Humas Polres Gerobogan, Polda, Jawa Tengah dan Polres Karimun, Polda, Kepalauan Riau melaporkan untuk Poli TV.